weh anjir itu betos kok bisa juga di gaben Halo guys kembali lagi bersama dern di sini dan di video kali ini kita akan roleplay spesial DC di Adversi 1d6 sekarang kita parkir dulu mobilnya ada di sini oh my god kenapa di belakang gue itu kebanyakan serigala ya Nah jadi roleplay kali ini tuh ada di BSD guys tapi gimana di custom gitu Apakah jadi seperti BSD reward DC di Adversi 1d7 mendatang itu ya Oh my god itu kena benda-bendanya jadi besar semua guys itu semua karena bug yang sudah pernah gue evokan di YouTube short itu ya kan Oke jadi untuk roleplaynya jadi seperti apa ya mapnya Oke sebelum kita lanjut videonya langsung aja guys polo tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya yuk beruang tekan subscribe sekarang juga guys pencet to subscribe-nya sampai jebol layar kalian Terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini guys Oh di sini kenapa rambunya jadi sebesar ini guys jadi raksasa semua Oke jadi kita sponnya itu ada di sini di depannya kavi otnas kenapa kavi otasnya nyasak di BSD nih lah mobil gue tadi kan disitu kok hilang loh dipindah kesini guys ini siapa yang pindahin waduh mobil gue malah jadi cacat kayak gini topan depannya bisa sampai aduh gimana ya meskipun mobil ini cacat tapi apakah bisa dipakutu jalan kalau bisa leluh hehehe hai oh my god ini kenapa ada canggih kopi segede gapan ada-ada aja kalian nih ini mobil atau lapelapa sih kok bisa cacat kayak gitu banyak ini mobil sudah tewas dihitamkan ini bener-bener Black Edition guys real Black Edition ini juga sudah tewas dihitamkan nah sekarang kita langsung aja jalan-jalan ya guys untuk map BSD bukan BSD lagi ini namanya adalah Cilincing Cilincing tuh dimana ya guys tapi menariknya ya untuk mapnya ini tuh kayak ada dua jalan gitu guys di atas ini mungkin jalan tol lah ya tapi di bawah itu jalan biasanya wah di sini kita bisa berteduh kalau lurus itu kan menuju ke mall BSD ya tapi kenapa mallnya itu nggak ngeluh terus di sebelah kiri itu kan ada ini guys apa namanya CD eddy cargo terus ada kopi nico ada Holy beef juga wah ini fasilitasnya kayaknya dipindah ke sini semua guys setelah itu ada ruko-ruko ada dua CD edimar tuh terus ada gudung-gudung dari Bekasi juga dipindah ke sini waduh ini mapnya aja sampai ngelaknya brutal guys ini ngelaknya brutal karena gedung-gedungnya itu dipindah ke sini semua CD edimar lagi terus ada apotek 24 ya dan segala macam ruko-ruko eh ternyata ada underpass ya Oke sekarang kita coba masuk ke dalam terowongan ini guys Oke siap-siap melucur oh my god mobil ini bisa lari berapa ya guys 200-300 bisa ya Oke mantap akhirnya keluar oh my god ini tipen lain dimana guys apa tadi udah nggak kelewatan kali ya gue nggak lihat tadi di sebelah kiri ini ada ruko-ruko guys gila ini mapnya sampai ngelak-ngelak ya sangkim banyaknya ini guys ya berperti-perperti disini bayangin kalau pakai device kentang udah pasti meledak terus di sebelah kiri nah belok kiri itu menuju ke jalan tol ya BSD terus di sebelah kanan belok kanan sini itu menuju ke dealer premium enggak sih tapi kenapa jalannya itu kelihatan beda gitu ya tetap tiga lanjut seperti ini tapi untuk pembatas jalannya ada di tengah itu mirip seperti ada di map BSD reward mendatang ya mirip banget guys ditambah pohon-pohon kayak gini tuh ada dealer premium dan di sebelah kiri itu kan ada hotel apartemen tipen lain gitu ya jadi depan itu ditambahin bukit-bukit andaikan kalau BSD rewardnya itu sesuai yang ada di sini kasih sampai bukit-bukit gitu itu cuantik lah pokoknya itu kenapa ada yang besar gitu guys warna abu-abu apakah itu terowongan kali ya lalu di sebelah kiri ditambahin fasilitas menarik nih seperti wicis jaksel ya ayam jaksel lalu di sebelah kiri itu baru ini adalah dealer premium BSD guys ya mirip banget ya pembatas jalannya ada di tengah itu seperti map BSD reward guys tuh ada papan iklan BSD setelah itu ada ada pom bensin pom bensinnya lewat mana ya Oh my god gila ngelek ngeleknya gue nggak tahu ini berapa FBS sih mungkin aja di bawah 20 ya padahal ini servernya belum dirilis publik lalu di sebelah kiri roko-roko sama ada tempat balapan sepertinya ada di Begasi ini kalau di map BSD asli kan kosongan gitu ya sekarang diisi jadi kayak parking lot seperti ini ditambah fasilitas dan segala macam gitu ya kita kita coba lurus aja Aduh kenapa ada jalannya patah kayak gitu lu memang terus ini guys Oh di sebelah kiri itu ada sarpen setelah itu ada masjid guys ada sih di edimat lagi banyak banget nih ide Maretnya guys tuh sarpen ya dipindah ke sini setelah itu di sebelah kiri ini tuh kayak proyek-proyek Oh di situ ada tempat kumpul-kumpul ya terus ada juga kayak perumahan gitu guys tapi masih belum jadi semuanya tuh tapi ada rumahnya di situ guys terus di sini ada maksuit Oh di sini ada miksu guys terus ada shed garage kita bisa cuci mobil dipindah ke situ terus ada juga ini shell ya sekarang kita coba balik lagi ke jalan utama rasanya ini servernya sudah mau mulai guys kita coba ngintip lah ya tuh nggak bisa coba lihat ya rame nya gebangetan one billion zillion jillion dillion cotillion times later hey disini ada mobil apa nih guys misterius banget ya tapi kan bisa coba lihat ya ini pintu baknya bisa dibuka tutup kayak gini ya tapi kenapa dibukanya cuma setengah gitu doang loh ternyata bukan Hilux nih tapi ini adalah sienta tapi double Kevin Oh ini diambil dari sienta project glance itu ya tuh ada mesinnya guys kapasinya bisa dibuka tutup GG banget guys wu disini banyak banget ya pakai mobil-mobil Jerman ya BMW Mercedes dimana-mana terus ada cumi nah disini tuh ada tiga unit mobil yang bisa dibilang misterius banget ya ini adalah Oh ini yang gue review kemarin itu guys ini adalah otna scary turbo Nah jadi untuk posisi platomernya ternyata di bagian tengah tuh terus di sebelah sini tuh ini adalah otna skorat yes ini adalah otna skorat guys ini yang gue incer ya kan ini modelnya itu seperti Alfa Romeo gitu nggak sih ya lebih kayak sipit-sipit gitu ya kan tuh ada emblem korat ada emblem esprit mungkin ini espritnya varian terkencang kali ya tuh adanya siapa gue guys Halo mes Halo juga oke jadi segini dulu aja untuk video robel spesial cilincing ya namanya guys tapi ada di BSD di CD edit update versi 1 dd6 sekarang jadi ngingetin ya kalau nanti di CD edit versi 1 dd7 map BSD reward bakal dirilis guys yaitu adalah janjian dari owner CD editnya sendiri ya guys kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Sub indo by broth3rmax